Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang, beberapa kali. Bershon dan Arif Aiman mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh Nata Hapat. Begitupun dengan Max dan Dennis, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan si Ihan Rasmi. Pada menit ke-19, Bershon berhasil mencetak gol, dan membawa Johor Darul Tadjim unggul sementara 1-0 atas Polistiro FC. Dan pada menit ke-23, giliran Jalil Elias yang mencetak gol, dan membawa Johor Darul Tadjim unggul menjadi 2-0 atas Polistiro FC. Sekor 2-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, di menit ke-54, Arif Aiman berhasil mencetak gol, dan menambah keunggulan Johor Darul Tadjim menjadi 3-0. Ketinggal 3-0, Polistiro FC mencoba bermain menyerang. Tetapi, pada menit ke-67, Jordi Ahmad berhasil mencetak gol, dan menambah keunggulan Johor Darul Tadjim atas Polistiro FC menjadi 4-0. Dan pada menit ke-82, lagi-lagi, Berksan berhasil mencetak gol, dan menambah keunggulan Johor Darul Tadjim atas Polistiro FC menjadi 5-0. Skor 5-0 untuk keunggulan Johor Darul Tadjim atas Polistiro FC bertahan hingga akhir pertandingan.